Hey guys, hari ini karena kebetulan hari libur saya akan jalan-jalan mencari kuliner kuliner itu yaitu makanan tanpa pedas di Serawaya guys bisa, ibu ini bisa panas dan tentunya kalau kalian mau tau ya nasi apa itu dia namanya? nasi bete, namanya nasi bete kenapa kok dikasih nama nasi bete? tentunya orang yang mau makan disitu pasti mulutnya tuh makannya yang sangat pedih sekali yuk komen terus video saya jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan lonceng terima kasih dan kebetulan ini juga searah-searah dengan kantornya kami kita sampai perempatan mengarah ke Surah Madu guys kondisinya seperti ini pada hari minggu jalanan di jalan raya pinggiran guys tonton sampai habis ya dan ikuti video channel youtube aku terima kasih sudah subscribe dan yang sudah nonton hingga selesai kita sudah sampai di jalan kapas kapas hari cukup enak guys cukup enak guys kalau hari minggu perjalanannya di jalan-jalan ini sangat lengan jadi gak seperti hari-hari kerja guys sampai lah kita di perempatan dan ini kita menuju ke kanan ini yaitu kita akan lewat disini guys dan menuju ke jalan parah tanah selancur kita akan lewat di polsek semampir dan sebentar lagi kita sampai sampai lah kita disini di bundaran ini disebelah kiri saya itu ada hotel 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 ini ada kawasan religi Ampel teman-teman disini tuh suka macet tapi kalau disini tuh sebenarnya kulinernya banyak makanannya enak-enak timur tengah kalau sore hari malam hari mau cari nasi mandi nasi kebuli nasi segala macam pokoknya kebab gitu-gitu itu sangat banyak sekali dan ini ini masuk jalan petugangan jalan petugangan di sini itu yang jual nasi bete itu digang kecil gitu tapi terus ya sampai selesai sama lah kita di warung nasi bete namanya guys ini nasi bete nasi bete bukannya ini guys tuh ternyata angkir guys kita harus sabar terbaik kita harus sabar guys kita harus sabar guys ini tuh memang antri banget sangat padat guys Wah yang sangat murah dan rasanya juga recommended cuman kalau yang gak sabaran ya tentunya pasti wow 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 thank you guys kita puan pulang sampai surah pagi dan saya makan disini 2 orang makan disini sudah dihitung enggak murah enggak nih saya harus sabar guys dan mau mengantri seperti ini ini guys misi PT harganya Rp. 1.000 nah akhirnya saya pulang dan membawa bungkusan yaitu 6 bungkus, kalian tau gak guys ini saya ikannya double dan membeli tape tapi ini enak sekali manis seperti buatan ibu saya ini cuma habis Rp. 145.000 tonton terus ya